Drama channel terbaru berjudul The Blue Whisper baru saja menayangkan episode perdananya untuk bagian yang kedua. Serial The Blue Whisper dimintangi oleh aktris cantik Dera Badi Murad dan juga aktor Alan Rangelun. Dimintangi oleh dua artis papan atas sekelas Dera Badi Murad dan juga Alan Rangelun, The Blue Whisper menjadi salah satu drama terpopuler saat ini. Bahkan indeks popularitas The Blue Whisper di platform Yoku mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Yoku selaku pihak produksi melalui akun Weibo resmi mereka. Selain itu Yoku juga mempublikasikannya melalui akun Twitter Yoku Official yang membuat penggemar internasional semakin dibuat tak sabar. Sontak hal tersebut langsung membuat para penggemar drama The Blue Whisper semakin entusias untuk dapat menyaksikannya. Pasalnya The Blue Whisper merupakan drama comeback Dera Badi Murad dalam serial pergenre Sian Sia setelah memintangi drama Etral Love of Dream tahun 2020 lalu. Kembalinya aktor cantik berdarah Uyghur tersebut tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh para penggemarnya. Apalagi setelah kesuksesan Dera Badi Murad setelah memintangi serial drama romansa berjudul You Are McClory pada tahun 2021 lalu. Tidak hanya itu Alan Renjelun juga menjadi salah satu aktor dengan tingkat popularitas tinggi dunia hiburan China. Belum lama ini aktor yang telah memiliki istri dan juga satu orang anak tersebut juga diketahui telah sukses memintangi drama hits dan juga populer berjudul One and Only dan Forever and Ever. Di sisi lain serial drama The Blue Whisper diketahui belum dapat dinikmati oleh para penggemar internasional. Hingga video ini dibuat The Blue Whisper baru dapat disaksikan di China saja melalui aplikasi Yoku selaku pihak produksi. Bagi penggemar drama China internasional pihak Roton diketahui akan merilis secara global melalui akun Youtube resminya di tanggal yang belum disebutkan. Para penggemar internasional pihak dan juga Alan Renjelun tentu harus lebih bersabar untuk dapat menyaksikan serial The Blue Whisper dalam versi global. Nah mungkin teman layar ada yang sudah menontonnya untuk versi China silahkan komen di bawah. Dalam drama terbarunya The Blue Whisper, karakter yang dia perankan Ji Yunhae juga berubah menjadi rupa ekor sembilan. Para penonton rupanya jatuh cinta dengan dua versi rupa ekor sembilan yang dia perankan. Dia bisa membayangkan jika Feng Jiu dan juga Ji Yunhae bertemu. Ternyata para penggemar bahkan punya nama koppel untuk Ji Yunhae dan juga Feng Jiu. Nama CP itu adalah Pai Nian Hao He. Awalnya dirapa tidak tahu nama CP 2 karakter itu. Saat dijelaskan dalam papancara dia terkejut karena nama ini tidak ada hubungannya dengan rupa. Nama CP Pai Nian Hao He ternyata berasal dari nama Ji Yunhae dan juga Pai Feng Jiu. Dereba memuji para penggemar yang menciptakan nama CP ini. Beberapa karakter yang diperankan oleh Dereba mengalami banyak penderitaan dalam hidup mereka. Apakah Dereba di Lumerat pernah terbawa ke dalam perannya dan larut ke dalam kesedihan yang dialami karakter yang dia perankan. Bahkan setelah dramanya berakhir. Dereba mengaku jika dia kadang mengalami hal itu. Misalnya saat dia memerankan Lee Chang Gi dalam drama The Long Pellet. Ada sebuah kaliwat yang berkesan untuknya yaitu Dereba pun mengaku sering mengerenungkan arti kalimat itu bahkan setelah drama itu selesai tayang. Dereba di Blue Whisper, Dereba menerangkan jika ada sebuah hadakan dimana dia mendorong Chang Gi yang diperankan Ren Jialun hingga jatuh dari teping curang. Untuk perannya sebagai Jiyun He, Dereba di Lumerat memutuskan menurunkan berat badan karena deskripsi dalam novel. Rupanya sang menulis naskah menjelaskan jika Jiyun He ringan seperti kertas. Dereba meyakini jika untuk memarankan sebuah karakter yang baik dia harus melakukan persiapan fisik untuk lebih menyerupai karakter itu. Dereba di Lumerat dikenal kerap tampil mempesona saat tampil dalam berbagai event. Rupanya Dereba juga kerap membaca berbagai komentar yang ditulis oleh para netizen. Lantas komentar berani seperti apakah yang membuat Dereba terkejut? Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Dereba di Lumerat memang mempesona. Bahkan ada beberapa identisian wanita yang memanggil Dereba sebagai suami mereka. Seandainya memarankan seorang suami lantas aktris mana yang ingin diajak Dereba di Lumerat berkolaborasi. Setelah terlihat berpikir beberapa waktu, Dereba pun menjawab. So guys, bagaimana menurut tempat kalian? Silahkan komentar di bawah.